Hai jadwal MotoGP Thailand 2023 siaran langsung trans 7 Indonesia berlangsung minggu sore MotoGP Thailand 2023 akan berlangsung di sirkuit Buriram Chang International sirkuit akhir pekan ini tanggal 27 hingga 29 Oktober pembalap MotoGP yang kembali di hadapan para pemerintahnya dengan kesibukan di lintasan balap secara estafet dimulai dari MotoGP Mandalika Indonesia 2 minggu lalu kemudian berlanjut ke MotoGP Australia dan berlapan akan digelar minggu ini di MotoGP Thailand berbeda dengan MotoGP Australia yang menggelar 28 pagi siaran langsung MotoGP Thailand akan digelar pada sore hari waktu Indonesia Thailand dan waktu Indonesia bagian barat adalah sewaktu yaitu GMT plus 7 Sprint Race MotoGP Thailand akan dijatuhkan berlangsung pada hari Sabtu 28 Oktober mulai pukul 15 waktu Indonesia parat rencananya Sprint Race MotoGP ini akan digelar dalam 13 selain sementara balapan Grand Prix MotoGP Thailand 2023 akan digelar mulai pukul 15 sore siaran langsung untuk GP Thailand bisa disaksikan seperti biasa lalu berusaha Indonesia yaitu di trans selain sementara MotoGP Thailand akan menjadi ajang rivalitas antara Proses Hulbert Naya yang kembali menjadi leader di kelas men dan pelantang terdekatnya yaitu Jorge Martin Dalam perguruan gelar juara MotoGP 2023 sesama rider Ducati dan dengan motospec yang sama yaitu Desmo Cdc GP 2023 Usai menang di Mandalika dan runner-up di Australia Baknaya unggul 27 poin terhadap Martin Martin yang seharusnya punya peluang kini menjauh dari Baknaya Bahkan tetapi kegagalan beruntunya membuatnya tidak akan berakhir dalam berjuang untuk merebut gelar dari Peko semampunya Martin Selain MotoGP Thailand 2023 26 lap balapan Moto3 dan Moto2 juga akan disiarkan langsung oleh Trans 7 Moto3 Thailand 2023 19 lap dimulai pada pukul 12 siang WIP sedangkan balapan Moto2 22 lap dimulai pukul 13.15 WIP MotoGP Australia minggu lalu diubah karena keadaan cuci wajah dan hanya res utama saja yang berjalan pada hari Sabtu sedangkan screen resnya agar kena fungsi cuaca yang tidak memungkinkan Tuhan Jarko memenampatkan kemenangan perdananya di MotoGP sejak karirnya dan Fabio Degidia menghasilkan podium perdananya sejak dia bergabung di MotoGP dan akan menjadi kado perpisahan terakhirnya untuk Chris ini karena posisinya telah diambil Mark Marquez dan Peko Boknaya berhasil menjadi runner up serah berhasil melibas Martin yang kena kesalahan dalam pemilihan ban dan inilah japo lengkap MotoGP Thailand 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!